Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit Supaya soal-soal bilang You koruptor tuh Siapa sih korupting? Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto Mempersilahkan bagi masyarakat yang mengetahui informasi tersebut Untuk segera melapor ke KPK Narasinya kira-kira adalah Dia menyebutkan bahwasannya Gibran Wapres terpilih ini tidak punya izazah Ini sama aja kayak yang dulu waktu Jokowi juga terpilih Dulu dia bilang izazah Jokowi palsu Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa Dokter Tifa dibikin Gibran tak berkutih Tunjukkan asli izazah S1 University of Bradford, Singapura Selamat datang kembali di channel Yudha Media HD Ada satu kabar panas nih Cuman gak ngerti bakal diusut gak ya sama pendegak hukum Rocky Gerung tuh di salah satu acara televisi swasta Yang hostnya Aiman gitu kan Itu nyebut bahwa Gibran tuh pernah datang ke Rocky Gerung untuk dikasih kritik Tolong kritik saya kata Rocky Gerung Itu menceritakan Gibran waktu itu datang ke Rocky Gerung Dan ada satu cerita disitu ya Rocky Gerung menceritakan Katanya ada menteri-menterinya presiden yang tiap Sabtu datang ke Gibran Buat kasih amplop Bisa dibuktikan gak yang ini ya Itu serius loh Nanti bisa diusut sama KPK kali Serius gak ini? Gibran datang ke rumah saya Om Rocky saya mau belajar Duduk disitu loh gue kalau mau belajar tuh Kasih saya kritik Om Rocky Dengar saya kritik Siapain saya kritik? Bobby Nasution saya kritik Sebagai apa om? Sebagai gubernur Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota Belum jadi wakil presiden Pada waktu itu dia adalah wali kota Saya kritik yuk Dia ngaku bahwa Setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia Kasih duit supaya Soalnya saya bilang Yuk koruptor tuh Saya kasih kritik Dia gak marah Karena saya tenangkan saya kritik Kamu karena saya tanya Yuk datang sebagai apa? Sebagai wali kota Ya mendua om Saya juga datang karena saya bosan Ikut kuliah-kuliah di sekolah PDI-PD Dia bilang begitu Tadi sebelumnya Tunggu-tung gue mau terangin semua Setiap minggu menteri datang Maksudnya apa itu? Yaudah yuk gak usah tanya itu Wow Jadi Jadi Ini ya Waduh salah omong saya Atau gimana nih Ketika diklarifikasi sama Aiman Coba tadi diulangi Setiap hari Sabtu Ada menteri datang ke Gibran Kasih amplop Kasih duit Gimana Gibran? Gitu Waduh Ini serius gak sih? Ketika jurnalistik Abaikan etik Kasih percayakah kita? Baru-baru ini rame di sosial media Soal Rocky Gerung Yang bilang Kalau Gibran datang berguru ke dia Dan katanya ada menteri Yang setiap Sabtu datang ke Solo Dan memberikannya sejumlah uang Langsung banyak media yang bikin berita soal ini Tanpa dicek lagi kebenaran dan datanya Emang lagi trend sih media sekarang Cuma ambil opini-opini Tanpa cek data dan fakta Asal dapet engagement Mereka gak segan-segan tinggalin etika jurnalistik loh Ya contohnya yang gue bilang tadi Omongan Rocky Gerung Belum tentu benar faktanya Karena emang Rocky suka asal bunyi Terus habis itu dia juga Suka menjelaskan tanpa fakta dan data Dan hal itu ditelan mentah-mentah Dan disiarkan dimana-mana sama media Padahal kan fungsi media ini penting Buat kita berdemokrasi Dengan harapan media yang ada Berikan informasi Yang valid dan kredibel Dan melihat kaedah-kaedah jurnalistik Kalau berita yang dimuat adalah Berita soal Rocky Gerung tadi Apa sesuai dengan fakta yang ada? Atau cuma cara engagement? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ada benarnya Fakta itu disajikan Dikasih atau ditagih lah minimal ke Rocky Gerung Kalau misalkan media-media mau bikin judul sensasional Gibran setiap Sabtu menerima sogokan dari para menteri Itu bisa jadi macem-macem nih pikiran kita Ini bener gak sih? Tapi pertama-tama kita tagih dulu nih Rocky Gerung Ngasih bukti, fakta Itu kan pelanggaran juga nih Bisa jadi swap nih KPK bisa jalan nih ya kan Apakah bener tiap Sabtu Ini menteri-menteri ngasih duit ke Gibran? Penjelasannya seperti apa? Apakah ini swap? Dan seterusnya Dan seterusnya Jangan sampai ini Cuman biar sensasional aja Dikasih judul seperti itu Ternyata emang Gak bener gitu ya Kayak tadi Ada Satu Apa istilahnya Satu video saya ngecek di sosial media Ketika Rocky Gerung menjelaskan tentang hukum gravitasi Ternyata sama netizen dibantah Hukum gravitasi gak begitu Itu salah berarti kan Apa namanya rumusnya gitu ya Oke Jadi pertama-tama Rocky Gerung lah Kasih fakta dulu Ini Kalimat yang didengar, dilihat Dan disaksikan oleh Seluruh rakit di Indonesia Statement Anda itu bisa jadi Blunder gitu istilahnya ya Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka Kerap menerima jatah uang dari Menteri Sang Ayah Presiden Jokowi Dodo Jokowi Uang tersebut Diungkapkan Rocky Gerung Diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu Atas dasar pengakuan Rocky Gerung itu Publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Untuk mengusutnya KPK pun angkat bicara Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto Mempersilahkan bagi masyarakat yang mengetahui Information tersebut untuk segera melapor ke KPK Bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh penyelenggara negara Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat Untuk dapat menyampaikan ke KPK Membuat laporan Kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat Tanggal 6 September tahun 2024 Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka Kerap menerima jatah uang dari Menteri Sang Ayah Presiden Jokowi Oke ini menarik KPK apakah kemudian berdasarkan omon-omonya Rocky Di sebuah televisi swasta mau bergerak Kita tonton aja ya Cuma kalau misalkan Rocky punya fakta kasih aja ke KPK Kita dorong kok Kita dorong Kita gak belain siapa-siapa Kalau salah kita bilang salah sih Oke Bang Rocky Daripada dibilang fitnah Ya kan pencemaran nama baik Gibran Raka Buming Raka Ya kan Dikasih tau faktanya aja Dikasih tau faktanya Narasi Narasi biasanya Kira-kira ada poster Gibran Ada foto Gibran Kemudian ada narasi Kira-kira tulisannya begini Pelantikan Gibran SBG SBG itu sebagai ya Sebagai Sebagai WAPES Harus dibatalkan demi hukum Karena tidak punya ijazah SMA Atau sederajat sesuai pasal Sekian Dan seterusnya Nah narasi ini kemudian Keluar di X Dan dihembuskan Oleh akun Ad Brutus 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 Terusnya lah Yang kira-kira memang Namanya ini Saya agak sulit membacanya nih Brutus ya Itu cerita Apa Di jaman Yunani ya Iya Jadi Narasinya kira-kira adalah Dia menyebutkan Bahwasannya Gibran WAPES terpilih Ini tidak punya ijazah Ini sama aja Kayak yang dulu Waktu Jokowi juga terpilih Ijazah ini Jadi Alat serang Yang udah lawas banget ya Jokowi Sama Egi Sujana Itu Bahkan dilaporkan Ke pengadilan Katanya Jokowi menggunakan Ijazah palsu Nah sekarang Gibran Gibran ini sebenarnya Juga udah lama ya Tadi yang disebutkan Ijazah SMA Kalau Dr. Tifa Itu udah lama banget Dr. Tifa udah lama banget Mempermasalahkan Ijazah S1 nya Gibran Yang katanya Kuliah di luar negeri Yang kata Dr. Tifa Itu ijazah yang di luar negeri Itu Sekelas SMA Katanya Kebencian Dr. Tifa Terhadap keluarga Jokowi Kayaknya gak ada abisnya Sekarang Yang lagi jadi sasarannya Adalah Gibran Rakabuming Dr. Tifa Percaya banget Bahwa Gibran Pembohong Dan ijazahnya Palsu Dengan gayanya Yang sinis Tifa menuduh Gibran Tidak pernah kuliah S1 di luar negeri Seperti yang selama ini Diakui putra sulung Presiden itu Kata Tifa Gibran mengaku-ngaku Saja lulus S1 Dari University of Technology Sydney Australia Untuk membuktikannya Dia bahkan Berangkat ke Australia Dan sepulang dari sana Dia bikin video Bahwa tempat Gibran Sekolah itu Cuma selevel kursus Tifa dengan nyinyir Juga mempersoalkan Foto kelulusan Gibran Dari Management Development Institute Singapura Pada 2010 Tifa bilang Kok di foto itu Ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris Jadi Kamu lulus dari mana sih Gibran Tanya Tifa Dengan nada Merendahkannya Sialnya baginya Kenyinyiran dia Langsung dapat balasan TikToker yang menunjukkan Kebodohan Tifa Adalah Bima Yudo TikToker asal Lampung Yang kini tinggal Dan kuliah di Australia Dia bilang Kerjasama antar dua Universitas itu Memang biasa di sana MDIS yang meluluskan Gibran itu Memang berkolaborasi Dengan beberapa Universitas Amerika Dan Inggris Termasuk Universitas Brentford Jadi Wajarlah Kalau di keterangan Foto kelulusan Gibran Tercantum nama Universitas Inggris itu Begitu juga Soal pendidikan Gibran Di Australia Gibran memang Menulis nama UTS Di pengalaman pendidikannya Tapi Dia gak bilang Dia lulusan S1 Di sekolah itu Puaskah Tifa Dengan kebohongannya Mungkin juga enggak Karena Kayaknya dia Mencandu Melakukan kebohongan Dulu Dia bilang Ijazah Jokowi Palsu Sekarang Gibran pun dituduh Melakukan kebohongan Serupa Ironisnya Dia itu selalu Berusaha Kelihatan Nampa agamis Tifa Tifa Ente emang suka Ngadi-ngadi Emang suka Ngadi-ngadi Benar-benar Gatau malu Dalam rangka Menghancurkan Nama baik Putra Presiden Tiba-tiba saja Ada tuduhan Bahwa Gibran Rakabuming Raka Sebenarnya Tidak punya Ijazah S1 Orang yang pertama kali Meluncurkan tuduhan ini Adalah Dokter Tifa Yang memang terkenal Keracuitan-cuitan Anti Jokowi Dia bilang Gibran itu Cuma lulusan dari Program persiapan Masuk Universitas Di Sydney Jadi Kata dia Ijazah yang ditunjukkan Gibran dalam Foto-fotonya Adalah semacam Sertifikat Kursus Setara D1 Di Australia Sayangnya Tuduhan kosong Dokter Tifa itu Terkesan didukung Sekjen PDIP Hasto Kristianto Dibilang Masyarakat Indonesia Butuh Wakil Presiden Yang punya Latar Belakang Pendidikan Yang mumpuni Ijazah itu Adalah hal yang Tidak bisa dibuat Dengan drama Ujar Hasto Tapi Pernyataan Ngawur Dokter Tifa itu Dengan mudah Terpatahkan Gibran sendiri Sudah memperlihatkan Ijazahnya Kepada para Wartawan Dirjen Pendidikan Tinggi Juga langsung Mengkonfirmasi Bahwa pada Tahun 2010 Gibran Mengantongi Gelar Bachelor of Science Yang setara Dengan S1 Dari Singapura Gibran kuliah Di Management Development Institute Singapura Yang bekerjasama Dengan Universitas Bradford Inggris Empaknya sih Para pembenci Gibran Sudah sedemikian kalap Sampai-sampai Tuduhan dibuat Tanpa Mempedulikan Akal sehat Ayo gunakan Akal sehat Karena hanya Dengan akal sehat Bangsa ini Akan selamat Ayo gunakan Akal sehat Karena dengan akal sehat Bangsa ini Akan selamat Kenapa ya Mesti nyari-nyari Tuduhan begitu ya Kayak Hobi kali ya Hobi sekali Ini Dr. Tifa dibikin Gibran tak berkutin Tunjukkan asli Ijazah S1 University of Bradford Singapura Ini kan memang Ijazah Kalau palsu kan Harusnya Diterumasalahkan Dari awal Fakse pendatang Bapaknya black camping Mas Bapaknya black camping Ya biasa Makanya kan Kita bawakan Ijazah Nombol dibawa Sendiri Tuduhan itu Sangat merugikan ya Mas Untuk Santam Untuk lucu-lucuan Lucu-lucuan aja sih Tapi Kita Kita podemos Siap Siap Gak Gak ini enggak boleh di foto ini boleh ini ada di website ini dibawa boleh di bawah Hai enggak-enggak ini buat buka season kayak ceng-cengnya ini ini ceng-ceng saya cari seru eh eh nggak ngerti yang tiramekan Tidak berhenti untuk yang isu-isu semacam ini Tidak berhenti juga Tidak santai saja orang ini Wakil presiden Tidak kuliah Sudah kuliah lagi saja saya Dibawah ini jasa aslinya Dokter Tiva Gimana Susah emang Kalau sudah benci susah Semua-semua salah Seperti sekarang nih Beda-beda benci ya kan Apapun situasi politik yang tidak menguntungkan Salah Jokowi Ini menimpa Gibran juga nih Apa-apa disalahin juga Kemarin Soal ijasa Jokowi disalahin Ini Gibran Kena lagi Dokter Tiva lagi Udah sekalian Egi Sujana juga mempermasalahkan Ijasanya Gibran juga nih Biar kompak Kemarin kan gitu Gak ngerti lagi saya Yaudah Kita cukupkan video kali ini Kalau kalian punya pendapat Tentang apapun yang sedang kita bahas Barusan Tulis Komentar dan pendapat kalian Di kolom komentar di bawah ya Segini dulu video kali ini Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Saya Abdul Salam Terima kasih telah menonton